Padamnya listrik juga terjadi di kota Batam. Direktur utama BRAEK PLN Batam, Dadan Kurnia Dipura, mengatakan pihaknya tidak akan memberikan kompensasi bagi masyarakat Batam. Karena pemadaman listrik yang terjadi sejak 20 Juni 2013 lalu juga mengakibatkan kerugian pada PLN sebesar 11,6 miliar rupiah. Dadan Kurnia Dipura menjelaskan, sejak putusnya pasokan gas dari Gersik, seluruh pembangkit gas kapasitas 220 MW mati. Sementara pembangkit tenaga uap sebesar 2x55 tidak mampu menyalurkan daya. Untuk itu pihaknya terpaksa menggunakan pembangkit tenaga diesel 60 MW yang menghabiskan 11,6 miliar rupiah. Dadan mengaku kompensasi dimungkinkan diberikan jika kesalahan pada PLN, seperti rusaknya pembangkit atau kerusakan lain, bukan karena kurangnya pasokan gas. Jadi apa namanya, tadi saya sampaikan ke Dewan juga, dengan kejadian ini sebenarnya PLN sendiri kerugiannya 11,6 miliar dengan kejadian kemarin. Jadi bukan artinya kita mau mengelak dari masyarakat, bahwa bukan hanya masyarakat yang mengalami perugian, PLN sendiri juga mengalami perugian, karena dengan begitu kita membakar solar, yang selama ini kita nggak pernah bakar solar. Sementara terkait perusahaan gas negara PGN yang menurunkan pasokan gas secara sepihak, Dadan mengatakan tidak mendapatkan alasan pasti dari pihak perusahaan gas negara tersebut. Nikola Samunmama, STV Batam mengabarkan. Saya jamin itu Pak, karena pembangkit kita nggak ada yang operasi.